Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana kali ini dari Ratu Adil Tim itu bilang Aku iki ojo dibanding-banding ke Ya dari Ratu Adil Tim itu menyatakan Aku iki ojo dibanding-banding ke Saya itu jangan dibanding-bandingkan Ya begitulah ya zaman sekarang itu ya Zaman sekarang itu zaman yang sudah maju Zaman yang sudah modern Perkembangan zaman itu selalu menesat ya Dimana zaman sekarang itu banyak sekali orang itu yang suka membanding-bandingkan A ke wong kui podong banding-banding ke Banyak orang itu suka membanding-bandingkan Wah si A orangnya gini-gini-gini Wah si B orangnya gini-gini-gini Wah si A naiknya mobil Wah si B naiknya motor Wah si C naiknya sepeda ontel Banyak sekali zaman sekarang itu Orang-orang itu suka banding-banding ke Maka dari itu dari Ratu Adil Tim bilang dan nyatakan Aku ojo dibanding-banding ke Ya jujur saja Aku iki ora sepiro Jujur aja ya dari hatiku ya Aku itu gak seberapa Aku kira sepiro Jadi aku raiso tok banding-bandingki karo liane Liane luih mumpuni Liane luih duwe Liane luih oke lah li keren Yang aku iki opo anani Kalau saya itu apa adanya Ya beginilah saya Maka dari itu Kata dibanding-bandingki Atau membanding-bandingkan itu Adalah sesuatu yang tidak mengenakan Bagi siapapun juga Kalau dibanding-bandingkan Dengan sesuatu yang jauh lebih baik Itu pasti tidak enak Tentu saja ya Setiap orang itu punya takdirnya masing-masing Setiap orang punya kodratnya masing-masing Setiap orang punya talentanya masing-masing Dan setiap orang Punya bakat kemampuannya masing-masing Serta semua orang itu Juga punya fisiknya masing-masing Jujur saja Saya itu memang dulu pernah dibanding-bandingkan Dengan seseorang yang lebih baik dari aku Yang tetap rasa gak enak itu tetap ada Dibanding-bandingkan dengan sesuatu yang jauh lebih baik Daripada saya sendiri Itu memang Rasa gak enak itu tetap ada Maka dari itu Saya sendiri secara pribadi Aku juga menyatakan Aku ojo dibanding-bandingki Mergo aku rasa piro Aku apa anani Sing tak dueni iki mong trisno Sing tulus kok atiku kangkukui Saya itu jangan dibanding-bandingkan Saya itu apa adanya Yang saya punya itu cinta yang tulus dari hatiku untukmu Ya saya teringat ya Lagu dangdut yang judulnya itu Ojo dibanding-bandingki ya Lagu dangdut yang judulnya Ojo dibanding-bandingkan itu Mengingatkan cerita saya dulu loh Ya kira-kira revinya kayak gini Revinya kayak gini kira-kira Wongkong ini kok dibanding-bandingki Saing-saingki Yang mesti kalah Yang dibanding-bandingki Disaing-saingki Kalau dibanding-bandingkan Atau dipersaing-saingkan Ya jelas kalah Aku aja orang randuwi Kira-kira bandingki aku karena orang seng suki Aku orang kereh Dia orang seng suki Ya jelas beda dong Ya jelas aku kalah telak Oke Secara materi aku kalah telak Aku mau banding-bandingki karena dia Dia lue keren Aku mau ngejadul culun Aku dibanding-bandingki karena dia senguk keren Wah aku ya kalah Bendera putih akan saya kibarkan Tanda saya damai Saya kalah Aku orangnya yang apa adanya Saat ini aku juga gak suka perawatan Ini real wajahku sebenarnya Ini real mukaku sebenarnya Yang apa adanya Kamu banding-bandingkan dengan dia yang pake Skincare Dia yang pake Pake perawatan-perawatan yang khusus Ya jelas aku kalah Aku dewe wong randuwi Aku sendiri tuh orang gak punya Mbok bandingki kamu bandingkan Dengan orang yang berpunya Orang yang kaya Ya jelas aku kalah telak Walaupun aku kalah dalam materi Walaupun aku kalah dalam uang Aku kalah dalam tunggangan Naik kuaca sepeda ontel Dia naiknya mobil keren Ya aku ya kalah telak Aduh Aku angkat tangan Aku lebih baik Damai Aku kalah Ya jujur aja Yang aku punya itu adalah hati Hatiku yang tulus Hatiku yang murni Yang akan kuberikan kepadamu Maka dari itu Ojo dibanding-bandingki Jangan suka membanding-bandingkan Sesuatu dengan yang lebih baik Itu gak bagus Yang lebih baik itu Introveksi diri Sebelum membanding-bandingkan Kalau kamu ingin membanding-bandingkan Sesuatu Introveksilah diri Terhadap dirimu sendiri Apakah kamu jauh lebih baik Daripada apa yang kamu bandingkan Apakah kamu jauh Lebih bisa Daripada Dari apa yang kamu bandingkan Ya jujur aja Memang saya itu Pernah merasakan Dibanding-bandingkan Saya pernah dibanding-bandingkan Dengan saudara saya sendiri Dan rasanya memang gak enak Karena saudara saya Dia sudah sukses Jauh Sukses daripada saya Sedangkan saya Masih berjuang Meraih kesuksesan saya Secara pribadi Saya ingin sukses Tanpa bantuan Saudara-saudara saya Saya ingin sukses Saya ingin kerja Itu bukan di tempat Saudara-saudara saya Saya ingin kerja Di tempat orang lain Saya ingin Susah payah Meraih kesuksesan saya Saya ingin menggapai Kesuksesan saya Bahkan saya berjuang Membuat channel youtube Saya buat video Saya upload video Saya rela berkorban waktu Saya rela berkorban tenaga Saya rela berkorban Letih-lesu Saya rela berkorban Uang Harus cari wifi Harus keluar bensin Kalau enggak itu pakai kuota Ini apa? Ini bentuk perjuangan saya Saya benar-benar berjuang Saya mengejar kesuksesan saya Dengan sungguh-sungguh Karena saya percaya Setiap orang punya jalan suksesnya Masing-masing Dan saya juga percaya Kamu pasti bisa sukses Dengan caramu sendiri Kamu pasti bisa sukses Dengan jalanmu sendiri Jangan pernah menyerah Mengejar kesuksesan Dan jangan suka Membanding-bandingkan sesuatu Lebih baik kita fokus Pada diri kita sendiri Kita bercermin pada diri kita sendiri Untuk mengejar kesuksesan kita Karena orang yang suka Membanding-bandingkan Itu tandanya Orang itu Secara kepribadian Tidak baik Karena dia Membanding-bandingkan Pribadi satu Dengan pribadi yang lain Tapi dia Tidak pernah Bercermin Pada dirinya sendiri Jangan lupa Untuk klik like Dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng Notifikasinya Dan komen di kolom komentar Apa saja yang Anda komenkan Bila mana Itu bersangkutan Dengan channel ini Terima kasih Atas dukungan Para subscriber Di channel ini Terima kasih